. Tangis presenter Ramzi pecah di makam ibunya Afiah Barawas. Momen tersebut saat jenazah Afiah Barawas dimasukkan ke liang lahat, Sabtu, 19 Agustus 2023, sore. Jenazah ibu Ramzi dimakamkan di pemakaman tanah wakaf yang ada di kawasan Samali, Kalibata, Jakarta Selatan. Ramzi terlihat masuk ke liang lahat untuk menguburkan jenazah ibu tercintanya itu. Ramzi yang begitu terpukul ini tidak bisa menutupi kesedihannya ketika ikut memakamkan jenazah ibunya. Kedua mata Ramzi terlihat memerah karena menangis, begitu juga dengan istri dan anaknya yang juga tidak kuasa menahan air mata. Sambil menatap jenazah ibunya yang ditutupi tanah, tangisan Ramzi tidak terbendung. Biasanya saya itu kuat, istri dan anak saya saksinya, tapi sekarang air mata saya tak kuasa ditahan karena kepergian ibu saya, ucap Ramzi menangis. Makam ibunya ada di sebelah kuburan nenek Ramzi. Dua perempuan hebat ini, nenek dan ibu, yang berjasa di hidup saya sampai saya menjadi yang sekarang, kata Ramzi. Ibu Ramzi diketahui mengembuskan nafas terakhirnya di usia 63 tahun akibat sakit diabetes. Ramzi begitu sedih kehilangan ibunya yang terus mendoakannya hingga bisa menjadi orang terkenal. Beliau selalu mendoakan saya agar bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, ujar Ramzi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!